Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama dengan saya Mr. Joker di channel Putih Hitam TV Dan pada kesempatan kali ini Kita akan membahas pembahasan yang sedang marak-maraknya dibicarakan di sosial media Pasca pengumuman CPNS tahun 2020 Banyak yang bertanya Mengapa seseorang yang memiliki sertifika pendidik Bisa dikalahkan oleh seseorang yang tidak memiliki sertifika pendidik Pada jabatan yang sama saat pengumuman tes CPNS tahun 2020 Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasannya Sebelum kita lanjut dalam pembahasan utamanya Perlu kita ketahui Bahwa seseorang yang memiliki sertifika pendidik Tidaklah muklat lulus menjadi CPNS tahun 2020 Tetapi, seseorang yang memiliki sertifika pendidik Sangat berpeluang besar untuk lulus menjadi seorang aparatur sipil negara Karena nilai sertifika pendidik setara dengan 500 nilai SKB atau nilai maksimal Dimana untuk menentukan nilai akhir dari tes CPNS tahun 2020 Dengan menjumlahkan nilai hasil SKD dengan nilai hasil SKB Dengan persentasi 40% nilai SKD dan 60% nilai SKB Itulah salah satu alasan mengapa seseorang yang memiliki sertifika pendidik Lebih berpeluang besar untuk lulus menjadi seorang aparatur sipil negara Di tahun 2020 ini Dimana mengenai aturangan lebih jelasnya mengenai pendaptar permasi jabatan guru Yang memiliki sertifika pendidik bisa dilihat di Permempang 23 tahun 2019 Di alaman 33 di poin F dan G Di poin F dituliskan bahwa Pendaftar permasi jabatan guru yang memiliki sertifika pendidik Sesuai dengan jabatan guru yang dilamar atau linier Yang dikeluarkan kementerian pendidikan dan kebudayaan Kementerian Agama Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Wajib mengunggak upload sertifikasi yang dimasuk pada sistem SSCASN BKN Sementara pada poin G diperjelas bahwa Sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam huruf E Ditetapkan sebagai pengganti SKB yang nilainya sebesar nilai maksimal SKB Dalam hal ini 500 poin Jadi disini sangat jelas terlihat bahwa Seseorang yang memiliki sertifika pendidik Tidak serta-merta mengeliminasi peserta tes lainnya Tetapi seseorang yang memiliki sertifika pendidik Hanya memiliki keistimewaan karena mendapatkan nilai SKB maksimal Yaitu sebanyak 500 poin Dan seperti yang telah saya sampaikan di awal Bahwa nilai SKB dalam penerimaan CPNS ini Persentasinya sebanyak 60% Sehingga tetap saja Pemegang sertifika pendidik sangat berpeluang besar Untuk lulus menjadi aparatur sipil negara di tahun 2020 Dalam kasus seseorang yang memiliki sertifika pendidik Bisa dikalahkan oleh orang yang tidak memiliki sertifika pendidik Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Yang bisa menyebabkan hal ini terjadi Di antaranya Orang yang memiliki sertifika pendidik Memiliki nilai SKD Yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Orang yang tidak memiliki sertifika pendidik Sementara Di sisi lain Orang yang tidak memiliki sertifika pendidik Memiliki hasil SKD yang lumayan tinggi Yang hampir mencapai batas nilai maksimal Yaitu 500 Sehingga ketika nilainya diakumulasikan Tetap saja Pemegang sertifika pendidik Dikalahkan oleh orang yang tidak memiliki sertifika pendidik Seperti yang telah kita bahas sebelumnya Pemegang sertifika pendidik Tidak serta-merta Mengeliminasi peserta Ataupun kompetitor lainnya Itulah beberapa penjelasan Yang dapat kami sampaikan Mengenai kasus Mengapa seseorang yang memiliki sertifika pendidik Bisa dikalahkan oleh orang yang tidak memiliki sertifika pendidik Semoga informasi ini bisa membantu Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kebingungan Beberapa orang di sosial media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!